Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dari perwakilan Kompok Pojok Peteng Dan yang terdiri dari ASN Gimwet dan ASN Gimare Akan memaparkan Rencana Tindak Lanjut atau RTL Yang pertama Yang pertama adalah Discovery Yaitu faktor pendukung Faktor pendukung yang pertama adalah pembawaan Hereditas atau potensi siswa Dimana siswa ASN Gimwet dan ASN Gimare Memiliki banyak potensi Di bidang akademik maupun non-akademik Faktor pendukung yang kedua Lingkungan yang Sangat mendukung peningkatan pendidikan Dimana Lingkungan sekolah berada di pinggir jalan Yang mobilitasnya sangat mudah Faktor pendukung yang ketiga Yaitu sarana dan Prasarana sekolah Dimana Sekolah kami sudah cukup Sudah cukup mendukung Untuk kegiatan belajar Yaitu memiliki perpustakaan Dan beberapa buku Yang sangat menunjang program literasi Tetapi ada beberapa faktor penghambat Yang pertama adalah Pandemi COVID-19 Yang melanda Indonesia Dari bulan Maret 2020 Sampai dengan Agustus 2021 ini Mengharuskan siswa Belajar jarak jauh Dan sampai saat ini Siswa masih harus Mengikuti Pembelajaran Terbatas Tidak setiap hari Siswa Berangkat ke sekolah Selanjutnya Faktor penghambat yang kedua Adalah kesibukan orang tua Dimana Orang tua Kebanyakan orang tua Adalah Pekerja Jadi Kurang memiliki waktu Untuk mendampingi Belajar siswa Selanjutnya Sikap orang tua Yang Kurang menekankan Pendidikan karakter anak Sehingga Anak-anak Kurang Berpandangan sempit Jadi anak-anak masih Hanya pendidikan itu Hanya diberikan Di sekolah saja Selanjutnya Penghambat yang keempat Yaitu adalah lingkungan Dimana interaksi anak Dengan lingkungan Tidak dapat dielakkan Karena Teman bermain Dan kawan Sebahayanya Itu Sebanyakan dari Orang dewasa Karena Lingkungan kami Sekolah kami Berdekatan dengan Pabrik Sehingga Pengaruh Karakter itu Sangat berpengaruh Di siswa Sang kedua Adalah Dream Kondisi ideal Yang diharapkan Adalah Terciptanya lingkungan Yang kondusif Dan mendukung Yang kedua Terciptanya lingkungan Yang mendorong Kreativitas anak Dan ketiga Terciptanya kerjasama Sekolah Keluarga Dan masyarakat Yang keempat Membentuk siswa cerdas Dan berakfak mulia Dengan menumbuhkan Keterampilan 4C Literasi Dan PPPK Rencana Yang ketiga Adalah Desain Atau Rencana Pengimbasan Kepada rekan Guru Dan siswa Yang pertama Yang kami lakukan Adalah Melaporkan Hasil kegiatan Pada Kepala sekolah Yang kedua Melaporkan Hasil kegiatan Pada Dinas terkait Yang ketiga Pengimbasan Pada rekan Sejawat Yang keempat Adalah Implementasi Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Kelima Melakukan Inovasi Pada Pembelajaran Demikian Rencana Tidak Lanjut Dari Kelompok Wajobeten Kurang Nabi nya Kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam